Putu Edi Saputra ditahan di Maposek Sukasada, Bulelem, Bali karena menganiaya tetangganya sendiri dengan sebilah pisau. Akibatnya korban yang bernama Ketut Berat mengalami luka tusuk dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Tersangka mengaku sakit hati usai mengetahui perselingkuhan korban dan istrinya. Oh si laki yang ngaku dulu ya, terus kamu nanya istrimu, baru dia ngaku dulu ya. Emang sebelumnya sempat curiga atau gimana? Curiga itu ada si laki itu, kamer, kamer sama orang lain. Oh cemera dia sama orang lain? Kamu di luar itu? Peristiwa penganiayaan ini berawal saat Putu yang baru saja pulang dari upacara pernikahan melihat Ketut tengah bersantai tak jauh dari rumahnya. Tersangka yang tersulut api dendam menganiaya korban dengan pisau yang ia bawa. Meski sempat menghindar, Ketut mendarita sejumlah luka tusuk di tubuhnya. Beruntung tersangka berhasil diringkus warga. Nyawa korban pun berhasil diselamatkan setelah dilarikan warga ke rumah sakit. Menurut polisi, perselingkuhan korban dan istri tersangka sempat dimediasi oleh kepala desa setempat pada tahun 2019. Tersangka ini tahu istrinya diselingkuhi karena pengakuan istrinya dan itu beredar isu di masyarakat. Sudah beredar isu bahwa korban ini menyelingkuhi istri daripada tersangka. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal percobaan pembunuhan dengan hukuman 20 tahun pengijara. Dari Buleleng Bali, Pandewis Maya, INews melaporkan.